Harga beras terus merangkak menaik dalam beberapa bulan terakhir. Ironisnya, kenaikan harga beras juga diikuti dengan melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Ya, apa yang menjadi penyebab kenaikan harga beras dan sembako? Bersama rekan kami, Ramaditya Domas, inilah Kopi Pagi. Komentar pilihan di Petanam Pagi. Dalam empat bulan terakhir, harga beras di tanah air terus merangkak naik. Maka tidak heran jika operasi pasar murah di serbu warga di mana-mana. Mereka berharap bisa membeli beras dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. Sebenarnya apa sebab harga beras ini terus merangkak naik? Bahkan disebut yang tertinggi dalam sejarah. Bersama saya, Ramaditya Domas dan Juru Kamera, Deddy Effendi. Inilah Kopi Pagi, Komentar Pilihan, Liputan Ampagi. Mundur. Mundur, mundur. Mundur. Permintaan inilah yang disampaikan pegawai Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, menghadapi warga yang berdesakan untuk membeli beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Alih-alih mundur, warga malah terus merangsek karena mereka khawatir tidak mendapat beras yang dijual dengan harga 53 ribu rupiah per 5 kilogram. Tidak sedikit warga yang antre datang sambil membawa anak-anak. Mereka tidak mempunyai pilihan karena dalam beberapa bulan terakhir harga beras terus merangkak naik. Dari yang semula 8 ribu hingga 10 ribu rupiah, kini melonjak menjadi 14 hingga 16 ribu rupiah per kilogram untuk beras medium. Sedangkan untuk beras premium, harganya sudah menembus angka 18 ribu rupiah per kilogram. Ini merupakan harga tertinggi dalam sejarah. Ironisnya, kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di berbagai daerah termasuk Cianjur, Jawa Barat yang merupakan sentra produksi beras. Kondisi ini memaksa mereka harus antre di tengah guyuran hujan hanya untuk bisa mendapat beras dengan harga terjangkau. Sesuatu yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Jika merujuk data yang ada, kenaikan harga beras sudah terlihat sejak Agustus silam. Perlahan namun pasti, kenaikannya terus merangkak. Hingga pada akhir Februari ini mencapai 16 ribu 290 rupiah per kilogram. Pemerintah berdalih, kenaikan harga beras sesuatu yang tidak bisa dihindari. Perubahan iklim di berbagai daerah membuat petani mengalami gagal panen. Akibatnya, Indonesia mengalami defisit produksi beras, sehingga mengakibatkan pasokan di pasaran semakin menipis. Karena kita tahu, harga beras di seluruh barang di Indonesia naik. Tidak hanya di Indonesia saja, di semua negara harganya naik. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca. Sehingga banyak yang gagal panen. Tapi, apakah benar? Perubahan iklim dan fenomena El Nino menjadi satu-satunya alasan harga beras naik? Kalau iya, kenapa kenaikannya bisa berbulan-bulan tanpa bisa dikendalikan? Jadi pertama tentu El Nino, El Nino itu membuat masa tanam yang seharusnya terjadi pada awal tahun ini bisa mundur hingga April 2024 mendatang. Yang mana, ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sebenarnya oleh para pemangku kepentingan terkait. Itu faktor yang kedua adalah bansos. Bansos sedikit banyak juga berpengaruh karena beras yang tariknya premium itu sebagian ditarik untuk dibagikan atau disebarkan melalui bansos yang jorjoran dibagikan pemerintah sejak akhir tahun kemarin hingga menjelang pemilu pada awal Februari lalu. El Nino ataupun bansos kenaikan harga beras benar-benar membuat masyarakat lemas. Berbagai cara mereka lakukan agar keluarganya tetap bisa makan. Sekarang biasanya aku beli 5 liter, sekarang 2 liter, 2 liter dulu lah. Iya, tapi karena mahal ya, jadi aku buat yang lain-lain. Ya sangat kini banget dah, saya rasain susah ya. Gimana sih seperti terus naik, jadi susah banget. Perasaan gimana ya, mana anak-anak juga makannya lagi ini. Iya lagi banyak-banyak lagi. Beras naik, minyak naik juga ya. Apalagi yang terasa tuh beras, susah jadinya. Sebelumnya saya beli harga itu sampai 10 ribu lah paling mahal. Tapi saat ini sudah menunjukkan sampai 18 ribu. Yang paling bagus, yang paling jatuh itu 13 ribu ya Pak. Takapan saya sama kedepannya sih ya sama untuk semua orang ya. Mungkin ditekankan untuk harga yang miskin itu lebih murah lagi dan harga beras segera turun gitu aja harapan saya. Misalnya kan dulu kalau sebelum naik, ngeteng paling itu bagus itu 10 ribu. Sekarang 13 aja jelek. Kayak makanan bebek. Ya Allah. Iya 13. Pemerintah berdalih bahwa harga beras terus meroket karena adanya perubahan iklim. Yang membuat petani di daerah mengalami gagal panen. Ironisnya tidak hanya harga beras, bahkan harga beberapa kebutuhan pokok juga ikut naik. Yang membuat masyarakat semakin kesusahan. Tidak hanya beras, sejumlah harga sayur mayur dan kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Sebut saja bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, hingga telur ayam. Per akhir pekan ini, Badan Pangan Nasional mencatat harga minyak goreng kemasan sudah mencapai 20.800 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng curah yang menembus 16.150 rupiah per kilogram. Sedangkan harga daging sapi berkisar 140.000 rupiah per kilogram. Sementara daging ayam sekitar 38.000 rupiah per kilogram. Namun itu semua baru harga yang terdata, bukan harga di pasaran. Untuk harga di pasaran, jelas jauh lebih tinggi dibanding harga di atas kertas. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini jelas memukul para pemilik warung makan. Mereka terpaksa menaikkan harga makanan agar tidak merugi terlalu banyak. Awal kita naikin sih beberapa customer ada yang komplain. Beberapa customer lagi paham karena beras naik, cabai naik, telur naik. Jadi kita udah kasih pengertian, kita naikin. Ya karena memang semua sembako pada naik ya, jadi Alhamdulillah udah pada paham. Untuk membantu warga, pemerintah menggelar operasi pasar murah di berbagai wilayah. Salah satunya seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Mereka menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga 100.000 rupiah. Dengan uang 100.000 rupiah, masyarakat boleh membawa pulang 5 kilogram beras, 1 kilogram terigu, 1 kilogram gula putih, dan 2 liter minyak goreng kemasan. Ada 2.000 paket yang diberikan sembako murah, warga membeli dengan tentunya dengan 1 paket. Kalau di luar itu 130.000, di kantor kecamatan ini dijual paket itu 100.000. Tidak hanya operasi pasar, pemerintah juga memantau ketersediaan beras dan sembako. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan beras masih relatif aman karena bulog memiliki 1,4 juta ton stok beras. Apabila dirasa kurang, pemerintah siap impor 2 juta ton beras dari Thailand. Sesungguhnya tidak semua masyarakat mengalami dampak dari operasi pasar maupun sidak yang dilakukan pemerintah. Selain sebarannya tidak merata, waktu operasi pasar dan sidak juga tidak menentu. Masyarakat hanya berharap, pemerintah segera menstabilkan harga beras dan sembako. Terlebih, sebentar lagi mereka akan menghadapi bulan suci Ramadan dan hari Raya Idul Fitri. Ini gimana caranya, yaudah ini puasa udah turun nih harga, gitu aja pada intinya. Semua naik kok bener asli. Ya telur, minyak, gula, terigu. Wih yang kita pedagang. Ya mensiasatnya, ya makan kan tetap harus makan. Dan sehari itu tiga kali, pagi, siang, sore, gitu ya. Apalagi ini mau bulan puasa. Ya belum lagi kalau kita kedatangan ada saudara atau apa kan. Sedangkan income lain nggak ada. Income kita itu sebulan itu itu-itu aja, gitu. Ya mudah-mudahan segeralah turun. Berasnya nggak kesulitan selalu ada. Cuman harganya aja. Ya harganya yang berubah, gitu ya. Kalau menurut saya bukan naik, berubah. Iya, kalau naik beratnya 10 ribu, 20 ribu, gitu kan. Kalau udah nyampe 100 ribu, 200 ribu itu bukan naik, berubah. Harus dicukup-cukupin. Bawa sekiannya harus dicukupin semua. Sampai jajan anak pun jadi kurang gara-gara itu mahal semua, kan. Berarti makanan yang sekarang bisa diinti meja, di luar mana berkurang? Berkurang dong. Biasanya kita ada tiga macam, sekarang cuma satu macam doang. Naik banget. Meloncak jauh. Jauh sekali. Ya keluhannya di beras, ya buat makan sehari-hari ya susah lah, sulit. Orang telur, kayak minyak, gitu semua pada naik. Masalah bukan cuma beras doang yang naik. Semua ban pohok naik. Eh, cabai, bawang, semuanya naik. Telur apa lagi? Aduh, kata saya, ya bisa gimana ya? Saya bilang gitu ya. Ya udah, kita nauin aja mah kayak gimana. Masalahnya juga kan, apa ya, gaji juga segitu-gitu aja, gitu. Perlu langkah konkret dari pemerintah untuk mengembalikan harga beras dan sembako agar bisa terjangkau oleh masyarakat luas. Dan jangan sampai harga-harga ini merangkak naik terus karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Demikian, Kopi Pagi kali ini saya Rama Ditya Domas dan Juru Kamera, Deddy Effendi, pamit undur diri. Sampai jumpa, salam SCTV.